Hahaha Nguji diri sendiri loh Ya gak sekali-sekali gitu pak, aku salah mulu dari season 1 Oke, first picknya First picknya Lama Ya kan aku masih mikir Apakah Rimichi akan menggunakan Parsa seperti Yam? Oh iya juga ya Bener juga kan Dari Rimichi yang main ya Offline Parsa Karena bisa dibilang Kemarin Yam memberikan permainan yang luar biasa Membuktikan kalau memang timing dari Parsa itu sangat-sangatlah penting dong Cornel Yes, apakah Chow dengan Kimmy Yang akan dipakai oleh Lord Udil Dan kalau misalkan ngomongin soal Kimmy nya ini ya Kimmy nya Udil ya Itu cukup menarik karena dia pakai spellnya itu Flameshack Oke, iya Bukan pakai Flicker Iya, dia berani banget ya Berani banget ya Aku sih gak berani sejujurnya Ya kamu apa sih yang berani? Hah? Aku yang berani adalah nungguin dia Iya, 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 iya Rally? Eh eh, maaf kesebut Ngi ngerinya nih neteh Ngerinya nih AP? Temenya ada yang nonton P differ pacarnya punya temen nonton pastikan aku tuh mau ngomong Tali Tapi typo jadi rally Ya terus diulang 니ya udah ada Jowett dan juga Kimmy diamankan Oleh Tim Alter Ego Oke, tidak dipakai oleh tim Onyx Ini tandanya mungkin ada satu hero mid lane. Oh, feeling aku ya. Iya, boleh. Esmeralda atau Lunox? Lunox. Iya, aku juga Lunox. Esmeralda atau Lunox? Udil tuh ya season keberapa ya? Main kalau esmeralda, Lunox. Esmeralda, Lunox. Season 3 lah. Season 3 tuh bener-bener... Makanya ada julukan juga kan. Di atas langit ada Onik. Itu dari season 3. Dan Chow nya akan menjadi off lane. Sedangkan ada Baxia juga. Untuk mobilitas yang cukup tinggi yang mungkin akan dipakai... Oleh referee kita ya? Eh, tapi Ibu Gornet... Logbook. Bener juga ya. Untung yang disorot langsung ke Ermici. Ibu Gornet, mau tau gak? Aku tuh... Mangap terus! Hei, bini di rumah nontonin Mangap. Yang keren apa? Biar bisa disombongin ya. Ini loh, calon suamiku ganteng. Yang Mangap mulu. Ini Mangap mulu tuh. Garuk lagi terus, Garuk. Net, kita gak boleh begitu sama orang tua. Kenapa? Walad. Bercanda ya. Maunin sayang. Ermici bercanda ya. Dan Esmeralda udah diamankan. Gak ada udill dengan Esmeralda nya kali ini Bung Gornet. Berarti... Lunox. Bisa jadi Lunox. Tapi kalo misalnya aku liat... Onik Esport gak bakal matiin... Eh, ntar lu, ntar lu, ntar lu. Link, eh Link udah ya. Ntar lu. New York. Kari gak. Ini Mongzy pake Kimmy. Mintnya. Dari Sally Boy. Akai. Enggak sih dia gak pake Akai. Enggak sih. Gak pake Akai sih dia. Tapi Casius main Akai loh. Iya, Casius main Akai. Tapi Casius main Akai, tapi... Casius bisa main yang lain. Entah lu. Eh, Lunox bisa sih. Lunox kan mereka pake. Dia bisa. Abis ngebend, dia pake. Tidak ada pilihan Kari Tidak ada pilihan Link sudah diamanin Lunos masih kebuka nih Esmeralda sudah di... Esmeralda sudah di band Tau kan Akai dipakai Oke Berarti Di sini jauh hatnya bakal menjadi offlaner Jadi fighter, yes Dan Sally Boy akan menggunakan parsanya kali ini Satu fun fact yang perlu kamu tahu Apa tuh? Zaman-zaman Season 6 aku bermain dengan Hermitzy, jaman-zaman dia adalah Top Global 1 Enggak Beneran dia yang main Oh iya ya Sama Joki juga dulu Dulu dia tuh nge-pushnya pakai jauh hat Zaman-zaman jauh hat itu masih kuat banget Emang sakit banget dulu ya Sakit banget Dan emang dia mainnya bagus banget Di arah offlaner Atau enggak kadang dia di mid Tapi Bung Cornet, aku kan Bung Cornet Dekat sekali dengan Hermitzy ya Bagaikan abang dan adik ya Bukan bapak dan anak Oh bapak dan anak, oke Aku mau nanya Hermitzy semenjak dia se-pension satu season Dan dia muncul kembali di rana MPL Dia jadi lebih kuat Gimana menurut Bung Cornet? Menurut gue emang dia tuh kuat Dari dulu tuh kuat Cuma mungkin setelah yang sekarang ya CM3 nya lebih dapet Oke Jadi makin keliatan kuatnya Oke Berarti menurut Bung Cornet Emang mekanik dari seorang Hermitzy Emang udah jago dia Itu memang jago dia Tapi memang sekarang baru keliatan CM3 nya dengan keluarga barunya Betul Dengan keluarga barunya Dilengkapi juga dengan Midlander yang bisa dibilang juga Ini top 3 Indonesia lah Midlander Midlander ya Selly Boy The Miracle Boy Yes Oke Ranger Mas The Miracle Boy Aduh salah Enggak ya Oke kita bakal melihat Selly Boy The Miracle Boy Akan melawan Lord Udil Kawan-kawan semua yang di rumah Apakah Udil akan menginjak-injak kepala dari Selly Boy Ataukah Selly Boy akan menggelamkan Udil ke dalam tanah Bung Cornet Yes Inilah dia match yang ditunggu oleh semua umat manusia di muka bumi Terutama di Indonesia Yes tentunya di LCN TV juga Terima kasih banyak yang udah nonton Benar sekali Dan juga official partner streaming kita di Nemo TV Dan gak hanya di Nemo TV Kita juga ada di Youtube dan juga di Facebook Bung Cornet Yes benar sekali teman-teman Kita akan segera memasuki game yang pertama Best of 3 Series Antara alter ego Sebagai tim tuan rumah Melawan landak kuning Onyx Esports Yes dan tentunya masih dipandu oleh kita berdua Cornet Amaz Lihat Leo Burby Oh Leo Burby Belum apa-apa Udah ada stiker-stiker kali ini Hohohoho Menunjukkan stiker Muka Udil Di arah tengah Benar banget serangan itu dari tim Onyx Rian bakal dikawal Dan juga Mauzi Bakal dikawal abis-abisan dengan Ermici Ermici melakukan rotasi ke arah bottom line Untuk menjaga pergerakan Dan Udil Bakal disamperin dengan stiker Udil Bung Cornet Yes bener banget ada Leo Murphy juga Mencoba untuk dapetin Lito Wanderernya Masih ada Sally Boy juga Siapa yang dapetin ternyata di burst begitu aja Oh Dan diambil sama seorang Sally Boy Sally Boy Yes dan America Boy kali ini Leo Murphy Nggak ada henti-hentinya untuk melakukan Psy War Dengan adanya Udil disana Membuat Udil agak sedikit pede Tapi anti-match Memberikan damage cukup luar biasa terhadap seorang Ermici Yes bener sekali Dan kita lihat juga Sally Boy yang menggunakan Flameshotnya tadi Mendapatkan Little Wonder di arah atas dan di arah bawah Ternyata Top 3 anti-match ya Wih pakai ini loh dia Pakai iya Yang slow Iya sebenernya banget Factor Tapi kali ini kita lihat di mana Ermici bakal coba untuk mengawal seorang Maungzi Masih mendapatkan gold buff yang masih kicil Masih kicil Masih kicil Masih kicil Little 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 Yoi bener sekali Sedangkan itu Bung Cornet Kita melihat di mana Leo Murphy bakal ngebuka Vision Dan dia nggak diamanin disini Minionnya di arah toplet Sally Boy udah level 4 Lihat Lord Gov terbakar sayapnya Bung Cornet kali ini Kayaknya skillnya Lolita Leo Murphy itu nambah satu ya Ya mukanya Udil Stiker Udil satu Yes Bener banget dan lihat disini masih coba dipaksa dari seorang Maungzi dan juga Leo Murphy lagi-lagi Ini Leo Murphy kayaknya nyiapin jempol sebelah kanan untuk stiker Udil doang deh kayaknya Bener-bener ini pasti kalau misalnya Leo Murphy Makanya aku bilang skillnya nambah satu stikernya Udil Kalau di takedown ini aku yakin Udil pasti langsung stiker-stiker yang banyak Pasti 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 Di sini dengan menggunakan satu skill Oh my God masih bisa thousand pounder ternyata Yes bener-bener thousand pounder terakhir menyelamatkan seorang Casius Tapi Leo Murphy udah ngebuka jalan di Aramid kali ini mencoba dipukul Stiker lagi Dan Udil lagi Kenapa gak ada stiker kan itu ada 5 Kenapa gak Psycho kayak gitu sekali-sekali Tuh Sasa kayak Udil mulu Udil mulu Oke Udil mulai dateng karena dipanggil oleh stiker seorang Leo Murphy Oh manggil Udil gitu ya Oh manggil Udil gitu ya Oh manggil stiker Udil Scrat 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 Oke boleh-boleh buh cornetnya Dan little wonder wall kali ini di Aramid Udah muncul lagi Dan di Aratom Bakal coba di contest oleh Leo Murphy tapi tidak berhasil Diamankan oleh Leo Murphy Masih ada flicker harusnya ke belakang masih bisa survive Bonyok Leo Murphy nya bonyok dan Tartal sudah kembali hadir Wow sudah 3 menit dan ternyata belum ada First Blood Yes bener banget Bener-bener imbang banget sih kedua tim Kedua tim gak mau memaksakan dari kedua belah pihak Sementara Drian tadi dipaksa bersama dengan Lord Goff di atas Dan masih bisa survive Damage dari seorang Sally Boy Belum mampu menumbangkan 2 player dari tim Onyx Esports di arah top lane Sedangkan dari permainan Network Dari alter ego lebih diunggulkan dengan 400 perak rupiah saja bung cornet ya Udah 400 perak rupiah Biasa Tapi kali ini lihat anti match berhasil mendapatkan 1 Lolita masih bisa hidup Merhasil mendapatkan 1 Tartal di arah bottom lane Peserangan itu Casius harus mundur damage dari seorang Drian Terlalu besar Apakah ini menjadi First Blood untuk seorang Drian Dan ternyata masih bisa kabur Belum ada First Blood di menit keempat Luar biasa permainan dari kedua tim Armichi Apakah dia akan flicker Dan kita di atas Sally Boy nya Terbang dia Dan bahkan mencoba untuk Vader Eye Strike Langsung dimajukan ada Psycho juga Lihat sekarang dia masih mencoba untuk bertalami Lord Goff Dapatin 1 dan bahkan 2 Harus tumbang Onyx Esports berhasil mendapatkan 2 point kill di menit yang keempat Tapi di sisi lain lihat Lord Goff langsung stiker Udil juga disitu muncul bersama Leo Murphy Dan Drian berhasil mendapatkan Tourade dengan cukup bebas Oh Ejector Dway of Dragon masih ada Minion Sayangnya tidak ada bantuan damage dari Tourade di arah bawah Armichi mencoba untuk Fire Missile juga Mencoba untuk kita lihat disini Dari arah tengah mencoba dibersihkan Smart Missile kok Fire Missile Fire Missile kalau setahu aku itu dari Xbox Iya bener banget dan ini kita lihat sedikit highlight Dimana Sally Boy udah gak usah berbuat banyak Dia bakal ditumbangin damage nya besar banget dari Psycho Dan Lord Goff memaksa Masih ada anti magi keluar dari seorang Exius disitu First bot dan juga 2 point kill diamankan Dari tim Onyx Sports Dan Armichi masih ada flicker juga Tapi lihat disana anti magi nya sekarat Dan langsung milih untuk cabut Yes sementara itu pemain dari tim Alter Ego Coba melakukan rotasi menahan posisi untung seorang Sally Boy Mendapatkan buff nya terlebih dahulu Oh oh Leo Murphy akan spam stiker dalam hitungan 3-2-1 Tapi diganti kameranya Dan di arah atas juga Drian ya fokus lagi Mencoba untuk mendapatkan turret yang kedua Sedangkan kita lihat carry nya Yes sudah menuju ke area Terus battle to one by one situation Dan masih mendapatkan disini Tidak ada flicker First one sudah didamankan Oleh seorang Mausi Untuk Ngerontokin tank-tank nya ya Ya sebenernya banget lihat Untuk at least mencahin Magical defense nya Dan bener Kata Ranger Mas Siapa yang dapetin Mausi ternyata No 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 Dapet gak? Gak 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 Didapetin sama seorang Drian kali ini Lihat Saiko Bakal coba membantu Udil Udah berada di garis depan Casius gak bisa berbuat banyak Langsung saja terjepit Murungnya kali ini Bukonen Dan damage terlalu besar dari seorang Selly Boy Berasa menumbangkan satu Dan ditambah maksimum charge Oh my god Maksimum charge nya Dan bahkan lihat Udilnya juga dibakar habis-habisan Empat Tiga hero Ternyata Dari tim Monik Esports Iya sedangkan itu Di arah bottom lane Masih ada one by one situation Dari Erbici dan juga ultimate Kali ini Erbici Tersisa seperempat darah terakhir Udah punya endless battle Dan bakal coba dipancing terus Bung Cornet Wah luar biasa nih dua offlaner ini Bener-bener Sangat amat sengit di arah bawah Erbici Masih berani dia dengan rejector nya Dan lihat dia replay by real me Dan kita lihat juga ternyata benar ya Kejepit burungnya Tapi karena darahnya sekarat Dia milih untuk cabut lagi Thousand Pounder Dan bahkan maksimum charge nya sih Dari Mauzi Baris oke itu worth it banget Lihat ketika Casius mundur Ternyata follow up nya banyak banget Bagus banget Sedangkan itu lihat Di arah bottom lane No man non bless Berhasil di cancel oleh seorang Psycho Masih bisa Untuk didapatkan Udil Tuh lihat penonton nya Udil Fans yang alter ego Manggilnya Udil Boleh 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 Tapi kali ini silly boy Bakal coba dipasah Dari sisi arah top lane Ria Udah gak punya buff kali ini Bung Cornet Bener-bener dia Aku kaget kan Bener-bener dia coba untuk Lebih sabar lagi Mau farming lebih dahulu lagi Tapi turret Sudah diunggukan dari tim Alter ego dengan 2 perolehan Tapi kali ini Udil Dia gak punya order billions Dia harus mundur Yes 60 detik lagi Untuk Bapak Lord Yang terhormat akan muncul Di daerah mid lane juga Anti mage Sama Drian Sama Lord Goff Masih mencoba untuk menunggu Mungkin Kari nya akan dibiarkan Untuk farming dulu Dan di arah bawah Oke Mauzi Terkena stun Masih di cover juga Ada Akai di belakang Belum Ada 1000 Pounder Dan mungkin akan dilompati sekarang Dari Casius Masih ditahan Hanya blender saja Ya sebenernya banget Saiko juga udah mulai mundur Lihat akhirnya Akhirnya Oh enggak 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 Gini Bung Cornet Dari 5 pemain alter ego Mereka punya satu persatu Stiker dari full team Oniki Sports Percaya emang Lihat ya Anti Anti mage Belum ada nih stikernya Yes Ada tadi ada yang pakai di atas Tapi kita lihat sedangkan itu Udah mulai kejepitin Lihat Bung Cornet Buruknya lagi-lagi kejepitin Di follow up dengan Tengah nomin non-blast Lihat ada Flameshot dikeluarkan Tapi Sally Boy Udah mulai tertangkap 2 off track yang langsung karun Soalnya Sally Boy Langsung diamankan oleh seorang Lord Kev tanpa basa basi Petir bukan sebarang petir Menumbangkan burung dari seorang Sally Boy Yes Sebenarnya sudah didapatkan Inilah dia Bapak Lord Berkaki 4 Yang sudah didapatkan oleh tim Onik Apakah mereka bisa untuk menahan Karena ini masih di bawah menit 12 Masih cukup Ya masih gampang lah untuk Lancurin Lord Benar-benar Benar-benar Ditambah lagi Lihat Di arah EMPL Arena Semangat sekali dari kedua belah tim rivalitas yang cukup tinggi Bung Cornet Dan sportivitas tentunya ya Ya senar sekali Dan kita lihat Casius Masih belum mencoba untuk membuka Nge-pop up ultimate nya Dan kita lihat juga dari Lord Goff baik banget sih Dia nunggu banget momen Ketika dia dapetin Kimi nya tadi Itu benar-benar yang merubah Team Fight itu gara-gara Lord Goff nya lompat Flicker dan dia incer Kimi nya Sedangkan itu RMG bakal berada di arah top lane Dan lagi-lagi ada anti match disana Mau mengajak duel kali ini Ayo sini Berani kamu sama aku Dan harus mundur RMG nya Rotasi di arah bottom lane kali ini Ini oleh tim Onikisport lebih unggul Lihat Langsung perolehan 3 turret Diamankan oleh tim Onikisport Yes bener banget masih ada Smart Missile dan seperti yang aku bilang Masih cukup empuk Untuk Lordnya dihancurkan Dan bahkan dapetin juga turret di bawah Dan bahkan wave dragon juga Karena seorang milici tidak ada flicker kali ini Dan dia harus tumbang Bener banget kali ini Lihat Sally Boy Langsung keluar map Kabur bersama dengan seorang Fairy Kali ini terkena masih move charge Di arah top lane Tapi it's okay Masih bisa ditahan dan damage nya Onikisport sudah belas mendapatkan 8 point kill Dimana jangka 10 Yes bener banget Mas Yumi coba Untuk Zoning lagi Dapetin beberapa jungle juga Udah mencoba untuk dibersihkan Masih bisa di def Masih bisa ditahan 31 ribu Berbanding 33 Menyusul Bisa dibilang ya Ya beda 2 ribu gold Masih cukup imbang Walaupun dapetin Lord tadi At least ngebantu ngepush aja Untuk dapetin turret di bawah Dan juga atas Tapi kali ini Dari anti match sudah punya Blade of despair Dan serangan itu Armichi baru mau otw Dan di sisi Kimi Udah punya Defenglave Voli Crystal Dan jenis one juga Udil udah punya Defenglave Dan juga concentrate energy bersama dengan Kalamity Reaper Dan kita lihat Lord Goff nya Mencoba untuk narik kah? Oh enggak ternyata Masih ditahan Belum digunakan Defenglave nya Dan menumbangkan Armichi Yang belum ada flicker Karena sudah dipakai Sebelumnya di teamfight Sebelumnya sama Seorang Chow ya Yes Sebenernya banget Rian Udah punya 2 buff Kali ini blue buff Dan juga red buff Bakal lebih sangar banget Dari seorang Rian Ini Casius pun bisa ditumbangkan Dipecahkan nih Mortality nya udah gak cukup cepat Bung Cornet Yes masih nunggu banget Dibersihin aja Jaraknya yang cukup jauh Tapi lihat Leo Murphy nya ditarik Masih ada menimbulas juga Dapetin pasif ya Dan kita lihat disana Odilnya terjemahan Harus ditumbangkan Oleh seorang Maung Z Tapi disini Masih ada Psycho Masih ada Rian Dan juga Lord Goffi Yang mencoba untuk memberikan damage Terhadap Leo Murphy Rian harus mundur Damage terlalu besar Maximum Charge Oh my god Oh my god Psycho Berhasil menggonceng pergerakan Tapi disisi lain Anti-mage Harus ditumbangkan Oleh seorang Maung Z Yes Agak sedikit memaksa juga Dari Anti-mage Tadi Dweb Dragon Mengarah ke seorang Leo Murphy Dan pas banget timingnya Athena Shield nya muncul Yes Dapet absorb damage tambahan Absorb damage digocek pula Bener-bener luar biasa Saiko Sense of tank nya ya Ketika dia mau ditembak Itu berhasil loh Dan ini adalah momentum dimana Leo Murphy Mencoba mengusir muda Dan Cassius Berhasil Menumbangkan Udil disana Bu Cornet Lihat Saiko bakal coba nahan Damage dari Maung Z Tapi gak bisa terlalu lama Dan ini nih lihat Kekeran waktunya Ngeeeeng Swing Eeeeng Itu tuh lewat ketek tuh Geng Streaming Gitu Cornet Lihat lewat Murphy nya juga Pas banget timing dari Athena Shield nya Ini Leo Murphy apa karena dia Pake sticker Udil ya Lord Resurrection Iya nambah damage Nambah armor Oh nambah armor Athena Shield nya muncul Oke selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini Yes bener banget Lord yang kedua Masih mencoba untuk menunggu Didapetin dulu Little Wanderernya Dua buff kali ini diberikan Didapatkan oleh seorang Drian Yes ditambah lagi kali ini Lordnya Bakal lebih keras lagi Karena ini adalah Lord yang kedua Bung Cornet Para pemain dari tim Monique lihat Udah mulai barbar Udah mulai masuk ke arah jantung pertahanan Dari tim Alter Eagle Kali ini buff Blue nya Harus coba diamanin Oleh seorang Maung Z Karena dia gak mau Terlalu terburu-buru Untuk ngasih Ke seorang Selly Boy Bakal rugi banget kalo coba diambil dari tim Monique Sports Ya sebenernya banget Sudah mulai ditunggu juga Dari Lemur V nya Dibuka lagi Ring of Order Dari seorang Kak Aja Masih mencoba untuk nahan Dan kita lihat anti-mage Lebih memilih untuk item Immortal Tuh kan Ini Psycho tadi Terus juga ada anti-mage Tadi udah keluar stikernya Udil kali ini udah punya Winter Throne Keon Mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sedikit Ketika dia coba dihantam oleh para crowd control alter ego Ya sudah mereka mengandalkan Damage dari Drian ya nantinya Iya ini nunggu aja terus begini ya Sampai ada yang mulai Lord ya Semua di rumah nunggu tegang ya kan Nungguin gak ada yang Lord juga Bung Cornet nih Boleh-boleh mantap-mantap Karena mereka bener-bener berhati-hati banget ya tuh Ketemu sapa-sapaan Halo Yes Selamat siang Tuh Udil Udil ya Udil Coba yang lain ya Tadi ada Psycho Psycho di mana? Di Casius Casius Termici kalau dia masih berada di atas sendirian Bakal diambil Lihat Bakal coba dipaksa kali ini Tapi tidak berhasil Dan item dari kedua belah tim Dimana Carinya udah fat banget dengan 11.000 netword Dan sama dengan seorang Maulzi Yes bener banget Dan full item magic ya Seperti Bung KB bilang Yes Dari Kimi nya Tidak menggunakan Blood of Dispair lagi Yes Udah dibilang loh Sabar 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 Tenang tenang Udah dibilang Kayaknya udah kurang emaktif dengan Blood of Dispair kali ini Lebih ke arah full magic aja Biar dihajar Tapi kali ini Casius udah mulai masuk Mengantau sepada dan juga blendernya Dan Rian udah memancing keributan Di arah Bapak Lord yang terhormat Rian Dan keributan ini bakal coba disusul Oleh tim Malterigo yang mulai masuk Darahnya sisa terberempas Apakah diambil dong? Udil menjelamaskan Lord yang kedua kali ini Dengan retribusinya Bakal coba dipaksa Mau sih membantu seorang RBG Tapi RBG Masih bisa serbaim Dan ada satu Masih Bumcat Langsung tumbangin satu orang Oh my god Dari Demonic Ispon Kehilangan Rian Dan ternyata Disini Artimagenya dikepungi Lepas orang Keboleh pulang Maunya digoyang Bungkornet Oh my god Yes Sudah percaya mortalitinya Lihat di damage dari seorang Mausi juga Membakar Chow nya Kehilangan 2 Dari Rian dan juga Artimagenya Dalam waktu yang cukup lama 40 detik Dan juga 27 detik Dari seorang Rian Dan ini akan menjadi Lord yang sia-sia Lagi dan lagi Untuk tim Onyik Esports Yes Terlalu kuat dari tim Alter Ego Untuk melakukan tifanya berhasil Menjepit satu orang Bakal coba dipolo up kali Super damage sudah masuk Karena Udil Udil gak bisa berbuat banyak Udil ditumbangi Psycho juga harus mundur Lihat Bakal coba dikejar oleh Seliboy Walaupun pakai rock Seliboy masih coba lari Mengajar seorang Psycho Bungkornet Yes Dash buff sticker lagi Dari seorang Leo Murphy Dan turret yang kedua Mungkin akan didapatkan Langsung Courage Mask nya dipencet Diklik dan kita lihat Dipukul mundur lagi Inilah dia Varsia Dari seorang Seliboy Yes bener banget Tapi disitu Mausi lihat objective gaming Bakal coba di spray kali ini Dengan energy transformation Dan lihat Lord Goff nya Burungnya kebakar Bungkornet Panas Panas Disitu Oh my God Bener sekali Dibakar burung kajanya Oleh seorang Kimi Bahaya ini Kimi ya Yes bener banget Bakar bakar burung Iya bakar bakar burung Untung bukan Ayang bakar Wungk Tau kan Gak tau Gak tau Jadi lapert Bener bener boleh boleh Oke wind counter sudah diamankan Anti match Untuk movement speed tambahan Dan juga Biar clearing minion juga lebih cepet Attack speed nya lebih Nambah juga Kita lihat dari Cassius Bagus banget sih dia main akai nya Iya bener banget nih Memang kalau misalnya orang Udah berumur tuh mainnya tuh Lebih lues Lebih lues Dari mana anti match nya Udah punya 10 ribu network Lihat item nya Hampir full Lord Goff sudah berada di garis depan Cassius sudah memberikan informasi Burungnya kecepit lagi Oh my God Oh my God Langsung di follow up kali ini Lihat Lord Goff nya Langsung amati Sally Boy Masih ada Flameshare Berasa bunuh banget Sally Boy Berasa kamu dengan seorang fairy Kali ini bukornet Oh my God Cassius sudah stood down Psycho Berada di garis depan Masih menjaga pergerakan Dan alter ego Kehilangan satu player nya Oh my God Yes Cassius nya harus ditumbangkan Karena emang tadi agak sedikit kurang damage nya Dari kimia agak sedikit jauh Jadi masih bisa untuk survive dari Lord Goff nya Kalau gak salah Immortal nya doang ya Iya Immortal nya doang pencet Dan lihat darah nya udah balik lagi Lord Goff Dan kali ini Lord Goff nya belum punya defense judgment Dia masih bakal coba untuk ngebuka aja Lihat Coba ditembak burung nya kali ini Masih bisa survive Masih ada Athena shield juga Dari tim alter ego harus menunggu 12 detik sebelum Cassius hidup kembali Yes dan mencoba untuk split juga Dari seorang anti-mage Di arah bawah Dan didapatkan lagi itu red nya Mencoba untuk fokus ke arah objektif Dari tim Onyx Mencoba untuk dilempar Rejector Dari seorang Psycho Yes sedangkan kali itu Psycho harus terkena offside Dan ternyata ditahan oleh Leo Murphy Di garis tempat Dovaikas Bagus banget Leo Murphy merasa mendapatkan 2 poin Mudil tengah tumbang Dua orang dari tim Onyx Esports Bakal coba dipaksa Sally Boy maju dengan seorang Feri kali ini Bakal ditaruh Feri Dan ada Airstrike Mencoba memukul Mondeng Dari tim Onyx Esports Oh oh Tersisa 3 player lagi dari tim Onyx Ini mungkin akan menjadi push juga Untuk tim Alter Ego Lihat Rian Yang mau coba dipaksa Tapi ditarik Leo Murphy Masih bisa survive Ada anti-mage kali ini Dan juga Sally Boy Mempertahankan seorang Leo Murphy Gak boleh diambil lagi tanker Dari tim Alter Ego Yes bener banget Di cover dengan Feder Airstrike ya Dan juga masih cukup tebal Even dia ditumbangkan Dia masih mempunyai immortality Masih bisa untuk hidup Dan bisa untuk pulang lagi Ngereset lagi Dan Lord nya Yang kedua Selamat datang Bapak Lord nya Yang ketiga Yang ketiga Yes bener banget Yang ketiga sorry bener Dua kali dapetin Onyx Dan itu sia-sia semua Dan ini dia Lord yang ketiga Apakah mereka bisa untuk mendapatkan Lord Yang ketiga Yes kita lihat disini Casius sudah melakukan zoning up Dapat banget Dapat banget Lord yang ketiga ini Bakal coba diamanin Alter Ego Tanpa adanya kontes Tanpa adanya hambatan Alter Ego seperti masuk jalan tol Masuk lurus terus mulus Bung Kornet Bener sekali Dan kita lihat juga Ini mungkin akan menjadi push yang harusnya Lebih rapih Ini Lord Goff pakai Bafungu siapa nih Feeling ku Bafungunya Udil Diamanin ya Diamanin tadi Oke oke Daripada-daripada mending-mending Daripada diambil sama Leo Murphy Bener banget Daripada-daripada mending-mending kan Iya mending-mending daripada-mending Manta-manta boleh-boleh Tapi kali ini Bapak Lord berkaki empat Udah mulai bergerak Belenggang di arah Midland Seliboy udah punya defense glaive juga Ini damage-nya bakal sakit banget dari airstrike-nya Bener banget Akan memecahkan Armor-armor tank-nya ya Dan juga inilah item-itemnya yang sudah diamankan Harusnya Immortality Akai-nya Oh dia sudah Tapi pecah ya tadi Lihat Lordnya mengamuk kali ini Opungnya Hylos Bahkan coba masuk Dan terjantah Berhasil mendapatkan satu Masih ada Winter Turkian Dan dilempar Udil masih ada Under Bilius Di sisi lain Masih ke arah seorang Udil Dipasangkan oleh seorang Selly Boe dan Merikomben Mau Z Mau coba dipasang oleh Saiko Dan shut up Mau Z juga ter-take down Di sisi lain Rian dan sisa seperempat darah Masih bisa survive Dipasang oleh seorang Remici Lihat Saiko-nya zoning out Seorang Casius di arah belakang penguartel Yes bener banget Remici masih ada flicker juga Karena belakang tapi sayangnya Selly Boy dan juga Mau Z Harus ditumbangkan Ini membuat mereka tidak bisa nge-push Dan terpaksa harus nge-reset lagi Bagus banget Saiko-nya Aku bingung kenapa Remici tadi lempar Udilnya Iya Kalau gak dilempar mati Kalau gak dilempar mati itu Yes bener banget Karena dilempar ada space untuk memencet Under Bilius Yes bener banget Karena emang sudah kuning Iya Maksudnya itu udah kuning Iya bener memang udah kuning Iya Bukan Ranger kuning Bukan Udilnya kuning Tapi kali ini lihat Bakal coba diharas Nih replaynya nih ya Lihat nih Tuh Dia pakai Winter Trachan Terus dilempar balik Bisa ulti Mau Z-nya Fokus banget Karena Udil Tapi ternyata malah mau Z-nya juga diincar Sakit banget loh Iya liat anti-match-nya fokus ke seorang Selly Boy Selly Boy-nya ditumbangin disitu Dia bikin Blade Armor gak? Apa? Saiko? Enggak Saiko tuh pakai ultimate-nya Kebakar abis-abisan Dia pakai Blade Armor gak sih? Coba Kita lihat itemnya nanti ya Ternyata kita bakal lihat Setelah ini udah menit 22 Gesit banget Eh gak sih sengit banget Oh enggak ternyata Hanya dari untinya ya Ngebakar ya Itu aku bilang Tortoise sauce Padahal namanya tortoise Puisens Sama juga ada Gerselmade juga Mungkin dia membakar Pelan-pelan Tipis-tipis Tipis-tipis Bener Tapi kali ini liat Casius bakal coba diharas Bakal coba dibonyokin Drian Damagenya sakit banget kali ini Gak ada tanker yang bisa menansor Andrian Andrian juga masih punya immortality Positioning sangat Bener-bener diperlukan Ini udah gak butuh item lagi Ini butuh strategi Ini match final apa gimana? Iya 23 menit di game pertama Match yang kedua Iya loh Gila loh Minggu ketiga nih Bener-bener Luar biasa ya Iya ini memang membuat Pertandingan yang luar biasa Supaya jomblo dirumah Untuk malam minggunya Nonton MPL Oh iya jadi gak bisa cabut Iya sama gak bisa bikin Macet jalanan ya Iya luar biasa Dan Casius juga lagi-lagi Menunggu momen yang tepat Walaupun Mungkin akan ditarik sekarang Dan Yes bener-bener Langsung coba dijepit Kali ini burungnya Ada airstrike Casius harus mundur Lihat masih ada Seiko di luar sana Di zoning out Tapi masih ada maul sih Saiko harus mundur kali ini Wah gila sih Gila sih Dari seorang Saiko Dia bener-bener gameplaynya Smart banget Yes Tau gak ya dia lakukan apa? Apa? Dia selalu mencari di mana Burung Parsi aja berada Yes bener banget Tapi kali ini The Wild Dragon Karena soalnya Hermit C Langsung ada airstrike Hermit C kehilangan Satu Immortality Bangal dipolong up dengan Emannon Blast Blast yang mendapatkan dua Langsung di spray down abis Immortality duanya pecah Langsung terjemput Saiko harus hilang kali ini Di sisi lain Anti-Base yang masih survive Boong Gordon Oh my god Alter Ego Masih mau maksa Labi Uden sana Dengan kiasa sautnya Tidak berhasil memberikan damage yang cukup banyak Di arah basah Oh oh Lihat mongsinya Mungkin akan terkena hit Yes Oh my god Terkena feather ice-rike Dari seorang cheliboy Odil Yes but He cannot survive Dan bakal kita lihat Lord yang ke 5 Ke 4 Ke 4 Ke 4 Dan akan didapatkan lagi Dengan cepat Ini Lordnya bakal lebih keras lagi Ini Lordnya udah makan rendang Bakal lebih keker lagi Bapak Lordnya terhormat Bung Cornet Yes Bener banget Dan langsung diamankan juga Blue Buff ya Alter Ego Mungkin akan mengamankan game yang pertama Karena minionnya Seperti rombongan Haji di arah tengah Yes Sudah mulai masuk juga Ranger Emad Diak damage yang memulangkan Soran Drian Sudah mulai masuk juga Ada Kacius Ada RBC Jekternya di pop up Dilempar balik Ah DMS yang udah hilang Tapi ada air strike di arah belakang Dan lihat Kacius menzoningan Soran Drian Drian gak bisa memberikan damage Untuk di garis depan Serangan itu Saiko udah bonyok di depan Lihat Mau sih Spread down asal-asalan Masih bisa ada Opliker Lodgo gak berhasil mendapatkan Soran Selimor di sana Drian 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 Masih bisa surpain Drian Oh my God Oh my God Disini Mada-mada Udil Ter-take down Oh 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 Bapak Lord Drian 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 Sudah mulai masuk ke arah atas Dan kita lihat juga Ini akan menjadi straight boost Dari tim Alterigo Bersama mereka bisa Sudah spams Giger juga Oh di luar di mana-mana Scream 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 Alterigo Berhasil Mengamankan Moin yang pertama Wow 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 Alterigo Berhasil Memamankan Game yang pertama Diasalah tempat Baik Walaupun dua Lord pertama Diamankan Onyx Tapi mereka bisa Dapetin Lord Ketiga Dan menyelesaikannya Di saat Lord Yang keempat Untung aku Besok gak nge-cash Hahaha Dan lihat disini Face dari Alterigo Lihat Oh my Oh my Oh my God Luar biasa Bung Cornet Weh suara aku udah mulai berubah Jadi Vino Vino Si Tunggu 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 Terima kasih. Terima kasih.